Sekelompok anak muda di Filipina viral, karena mereka tetap bermain game meski warung internet atau warnet tempat mereka berada kebanjiran. Beberapa foto maupun video yang menyebar memperlihatkan gamer tetap antusias meski debit air terus meningkat di keintain Rizal, pekan lalu. Para pemain tetap terpaku di layar mereka, meski volume air meninggi dan membuat mereka basah kuyuk akibat terjangan topan yingfa. Sadar ada bahaya yang mengancam, si pemilik warnet, CEO Samson bertindak dan langsung mematikan monitor, membuat para pemain game pergi. Sebab jika dibiarkan, air bisa memasuki PC dan menyetrum gamer yang sangat sibuk bermain game multiplayer. Untungnya, semua kabel ditempatkan di tempat tinggi, begitu juga dengan colokan listrik, karena daerah itu disebut sering diterjang banjir. Di lansir Oditi Sentral Kamis, tanggal 29 Juli 2021, tidak ada korban luka karena anak muda itu bergegas meninggalkan kursi mereka. Video tersebut viral di Filipina, dengan netizen mengaku salut dengan sikap pemain sejati takkan pernah pergi, yang ditunjukkan anak muda itu. Namun ada juga warganet yang memeringatkan bermain game dalam keadaan warnet tergenang bukanlah sikap bijaksana, karena mereka bisa tewas. CEO menuturkan dia terpaksa harus mematikan listriknya, karena para pelanggannya ternyata tidak mau pergi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!